Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Kita lanjut lagi ke chapter 413. Dan kali ini akhirnya kita tahu kalau kematian Star and Stripe di tangan si Geraki ternyata tidak kelas sia-sia. Lantas apa maksudnya? So, di konten kali ini akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pertama, ada kemunculan Star di dalam Vestis Alforwan. Kemunculan Star ditunjukkan dengan dia yang berkomunikasi dengan Vestis Quirk Olmaik. Yang mana Star disini menunjukkan celah yang dia buat pasca bertarung dengan Alforwan atau si Geraki di puluhan chapter yang lalu. Penyebab kemunculan Star disini tentunya karena Quirk milik Star sebelumnya telah dicuri. Namun kemudian musnah setelah New Order memberontak di dalam Vestis Alforwan. Nah, pemberontakan Star atau New Order disini menyebabkan celah kecil yang tak bisa ditutupi oleh si Geraki. Dan akibatnya sekarang celah ini menjadi tujuan baru para pewaris One For All untuk melakukan aksi yang lebih radikal. Yakni dengan masuk langsung ke dalam celah tersebut. Adapun kenapa Star tiba-tiba muncul disini padahal jelas-jelas dia sudah dimusnahkan, ini saya duga karena dua hal. Pertama, Star masih menyimpan seminimal mungkin kesedarannya di dalam Vestis Alforwan. Karena kalau kita kembali ke chapter saat Star menitahkan perintah New Order, disitu Star menitahkan untuk memberontak di dalam Vestis Alforwan. Karena tita dari New Order sifatnya absolut, maka kesedaran Quirk New Order disini masih bisa bertahan meskipun dengan persentase yang sangat kecil. Dan kedua, memang Star sengaja menyiapkan ini sebagai upaya jaga-jaga agar jangan sampai ke depannya masternya, dalam hal ini All Might, menyerang atau mengakses Vestis Quirk Alforwan. Makanya disini ditunjukkan kalau hanya All Might yang menyadari kemunculan Star di dalam Vestis Alforwan. Ya tentunya kita tahu karena All Might bagi Star adalah sesuatu yang sangat krusial. Makanya Star hanya menampilkan wujud dan petunjuknya kepada All Might seorang. Nah satu hal yang menarik adalah, apa yang dilihat oleh Star ini adalah sama dengan apa yang Deku lihat pada saat Deku masuk lebih jauh ke dalam Vestis Alforwan saat bertarung dengan Sigaraki. Yang mana Deku dengan jelas melihat ada anak kecil atau si Muratenko yang tengah menangis meminta pertolongan. Sehingga itu merubah tujuan Deku. Yang tadinya melumpuh totalkan Sigaraki, sekarang jadi ingin menyelamatkan Sigaraki itu sendiri. Utamanya si Muratenko. So, ini adalah fenomena yang tidak disadari oleh pewaris One for All lain sebenarnya. Dan dari sini kita tahu, kalau hanya Deku dan Star yang bisa mengakses Vestis Alforwan dengan lebih jauh. Kedua, sepertinya memang sudah tak ada jalan lagi untuk melawan Alforwan Sigaraki. Penyebabnya dijelaskan di sini, yakni One for All yang mulai usang. Hal ini dijelaskan oleh All Might. Dan ini sebenarnya multitafsir ya. Kita bisa beranggapan kalau One for All berserta queer-queer di dalamnya sudah mencapai limitnya. Dan memang One for All itu sudah mencapai puncaknya pada Deku. Makanya Deku dianggap sebagai pewaris terakhir One for All. Kita lepaskan dulu embel-embel kalau One for All semakin lama semakin kuat. Ya, itu memang betul. Tapi yang perlu disadari adalah, Alforwan juga makin lama makin kuat. Ini bukan karena Alforwan yang menyimpan banyak queer. Namun pengguna Alforwan itu sendiri yang makin lama makin sulit dilumpukan. Karena Sigaraki sebagai penggunanya sekarang bertujuan untuk menghancurkan segalanya. Sehingga otomatis Alforwan makin sulit dan ya Deku juga makin kesulitan. Maka dari itu, para pewaris One for All mulai memikirkan cara yang lebih radikal sekarang. Yakni dengan cara menyerahkan One for All itu sendiri. Lantas, apa tujuan One for All yang sekarang malah ingin diberikan ke Sigaraki? Di sini jelas ditunjukkan oleh kudos si pewaris kedua. Bahwa semisal One for All berhasil ditransfer ke Sigaraki, maka dengan begitu mereka bisa lebih leluasa untuk mengamuk dari dalam vestis Quirk Alforwan. Meskipun terdengar seperti cara yang sama dengan Quirk New Order pada saat dicuri. Di mana New Order di situ mengamuk juga dari dalam. Tapi pada kasus ini tentunya berbeda. New Order pada saat itu mengamuk hanya di permukaan vestis Alforwan saja. Sehingga dari amukan tersebut, kini membuka celah kecil. Yang celah ini sendiri adalah akses menuju core atau inti Alforwan. Tempat di mana si anak menangis atau si Muratenko berada. Sedangkan tujuan pewaris One for All kali ini adalah masuk ke dalam core atau inti Alforwan. Dan ya tentunya tujuannya untuk melumpuhkan Sigaraki. So, jelas di sini Deku mungkin dan memang iya, ini kalau kalian sudah baca chapter terbaru pasti paham. Deku nantinya akan kehilangan One for All dan nantinya akan membuat dia query kelas kembali. Ya, tapi entahlah apa yang nanti akan terjadi setelah ini. Coba kalian tuangkan pendapat kalian di kolom komentar. Ketiga, di sini Kudo yang akan bereksperimen untuk menjadi yang pertama menumbuh score Alforwan. Alasan Kudo ada dua. Yang pertama karena dia adalah boss dalam hirarki One for All. Sehingga Kudo ingin menguji apakah caranya nanti akan berhasil atau tidak. Dan kedua, karena queer gear shift milik Kudo sudah digunakan oleh Deku sampai pada limitnya. Makanya dengan Kudo yang melepas diri dari Deku, nantinya bakal membuat Deku terlepas pula dari resiko queer gear shift. So, ini sebenarnya adalah upacara perpisahan antara One for All dan Deku. Maka dari itu untuk merayakan perpisahan ini, seluruh queer yang tersisa akan dimaksimalkan semaksimal mungkin oleh Deku nantinya. Dimulai dengan Kudo yang akan pergi pertama, kemudian sisa queer kliennya akan membantu Deku agar bisa mentransfer seluruh One for All ke Singaraki. Nah, di akhir chapter ini ditunjukkan dengan Deku yang diselimuti oleh Blackweep hingga seperti berserk mode. Dan di chapter berikutnya akan lebih banyak lagi ditampilkan. Ya, jujur saja ini cukup sedih bagi saya, karena sejak 2015 saya mengikuti My Hero Academia, sekarang di 2024 My Hero Academia sudah ada di fase cerita di mana Deku harus merelakan One for All pergi dari kehidupannya. Itulah pembahasan kita pada kali ini, sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time. Terima kasih telah menonton!